Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Indra Girihilir Zulaika Wardan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Indra Girihilir laksanakan kunjungan kerja ke SD Negeri 009 Tembilahan, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan istri orang nomor 1 di Kabupaten Inhil tersebut dalam rangka menyukseskan transisi paut SD yang menyenangkan, yang disambut hangat dan meriah oleh peserta didik SD Negeri 009 Tembilahan. Dikatakan Bunda Paut Kabupaten Indra Girihilir, transisi paut merupakan tidak ada pembebanan dan kewajiban kepada peserta didik untuk bisa baca, tulis, dan hitung. Lebih lanjut, Zulaika Wardan sampaikan, pendidikan anak usia dini memiliki peran yang strategis dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Dari itu, transisi dari paut ke SD dipersiapkan dengan baik. Tak hanya itu, Bunda Paut Inhil berharap gerakan transisi dari paut ke SD yang menyenangkan dapat didukung secara bersama-sama. Gerakan nasional ini timbul, atau adanya gerakan ini karena adanya kerisuan seluruh Indonesia. Banyaknya sekolah-sekolah yang dalam rangka hari ini khususnya sekolah dasar. Dalam penerimaan siswanya itu banyak mewajibkan, mensyaratkan agar siswa barunya bisa panik menulis dan membaca dan berhitung. Atau terkenan dengan calis itu. Karena mereka menganggap bahwa satu-satunya ukuran kecerdasan anak, keberhasilan anak itu adalah apabila anak itu sudah pandu membaca, menulis, dan berhitung. Maka salah satu faktor inilah sehingga adanya gerakan transisi paut ke SD yang menyenangkan. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komite SD Negeri 009, Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa-Siswi, serta orang tua murid. Zakaria dan Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.